Intro Jadi hari ini Ini hari yang spesial buat kita ya Terutama buat abang Karena abang tuh kemarin baru naik kelas 1 Mas Kana Iya mas Kana juga bener Mas Kana juga naik kelas 4 Abang naik kelas 1 Baru graduation Nah terus kita tuh ini baru pertama kali selama pandemi Kita kumpul bener-bener yang Yang keluarga Walaupun keluarga inti Tapi nanti jumlahnya akan ber 10 gitu Jadi ada mama aku Ada adik-adikku gitu kan Terus ada sukunya Magali Dan mas Kana yang udah mereka kangen banget Ada adik kakak Apa Nanda juga Jadi hari ini kita bikin Apa bang Piknik ya Piknik Piknikan di bawah Kana kelas 4 Iya mas Kana kelas 4 Piknikan Terus anak juga Tadi semua kelas 4 Aku kelas 1 Terus abang rasanya apa naik kelas 1 Nggak mau Nah jadi Oke liat aja kita mau bakar-bakaran Jadi kita mau masak sendiri Bakar-bakaran Bakar-bakaran Yang lain barbecue Mana tanggan nanya Tanggan nanya Tunggang masaknya Salah satunya Sergio Ini adik aku yang Paling bontot Terus ini my mom Mungkin bisa Iya kalau mau tanya-tanya Ke ibu Nda Ini mama udah kenal kan Jadi hari ini biasanya tuh Kalau kita kumpul kayak gini Biasanya paling sibuk tuh mama Tapi hari ini enggak Yang paling sibuk aku Biasanya yang paling sibuk ibu Dateng tuh udah heboh Jadi kayaknya Biasanya tuh gak selalu menikmati acara Tapi malah sibuk di dapur Sekarang dengan Dian Sekarang lagi di dapur dipanggil keluar Lagi-lagi dateng lagi baru mau mulai sibuk Dan tadi yang sih paham Sekarang gantian Kalau Apa namanya Kita mama mau sharing sedikit tentang Ya gimana sih Sudah membesar pengapun yang udah di Sekarang Terus Mungkin ada yang bisa di-share Dibagi sama sahabat-sahabat Ya sahabat-sahabat Masalah Di luar sana Yang ingin tahu Sedikit Sedikit alam Habis itu kita makan Karena udah lapar banget Dan ini pertama kali Kita ngumpul yang agak lebih banyak Biasanya aku selama pandemi Kita ketemu juga jarang ya mam Gak pernah Gak boleh Gak boleh Karena pertama Kan Corona itu kan Perawan untuk usia Yang katanya 50 ke atas Jadi aku paling cerewet nih Di keluarga Sementara mama nih Yang rada bandeng Selalu pergi-pergi Itu sama si Olive Kita udah lumayan cerewet aja Disi gitu kan Apalagi aku punya anak kecil Jadi aku jaga banget Dan mama juga harus Njaga banget kan Karena usianya Termasuk satu gori Yang Jadi ini baru nih Akhirnya Alhamdulillah kita bisa Kumpul semua Dan kita mau Masak-masak Bakar-bakaran bareng Untuk Ya Kangen-kangenan juga Kedua Untuk selebrasi Di Magali baru graduation Naik kelas 1 Terus maskernya juga naik kelas 1 Saya itu dulu hamil tuh Ngidam Ngumpulin foto-foto bule Jadi lucu-lucu deh pokoknya semua Terus yang rambut-rambut itu keriting Jadi waktu Marcella lahir tuh Ya itu rambutnya Keril-keril Kayak bule gitu Kribol Keribol Dikasih nama ya Itulah Jadi karena kebutuhan bulan Maret Saya kasih Mar Tapi ada Itulah Ada bau-bau Gitu lah Bau-bau Barat Jadi Marcella Jadi apa dari planet Mars gitu Kalau gak salah Kecilnya itu dia Ya Allah Suka bener-bener Nama adiknya Tapi buka-buka Tapi anaknya pendiem Gak beda sama Olive Ya Marcella itu Anaknya Kedalam ya Kalau beda sama Olive Kedalam ya Kalau Marcella tuh apa-apa Diem Biar dimarahin Diem Gak suka jawab Kalau Olive kan suka Apa segala Pecicilan Apatul sekali Sini-sini Siapa yang pecicilan Ante Olive ya Siapa Ante Olive Siapa yang pecicilan Yang pecicilan siapa Cerewe Iya siapa Ante Olive Aku Oh kamu Bukan Ante Olive Mereka bu Hah Mereka bu Cerewe Oh Iya Abang Oh iya Abang Cerewe Ya gitu Marcella Anaknya Pokoknya beda deh Bertolak belakang dengan Pokoknya nurut Suatu hari Sangking nurutnya Atau apa Pokoknya saya marahin dia Kok anak ini dimarahin Diem Diem Tapi tau-tau apa Yang terjadi Gitu-gitu Terus keluar Ini Yang kayak gemeteran Gitu Jadi sangking selama ini Dia tuh gak pernah keluarin Akibatnya Seperti Akhirnya Saya tahu Anak ini Ternyata Kedalam banget Gitu Kalau Olive kan ada apa Enggak gini mah Ini Kalau dia gak apa-apa Anteng Diem Itulah Sosok Marcella Salianti Dari dulu Kelihatan anggun Tapi ya badannya Suka bengkok-bengkok Disurut tegak aja Susah Bengkok-bengkok lagi Surut tegak itu Kayak ibunya Susah Kan dulu dia Pecingkering sekali Kurus Jadi kelihatan sekali Kan kalau gak ini Kalau K.A. Olive Beda Lebih strong Alhamdulillah Saya bersyukur Punya anak-anak Seperti ini Nomor satu Basic yang saya Ajarkan adalah Dasarnya agama Itu terus diterapkan Alhamdulillah Bahkan saya kalah Tapi memang Cita-cita saya Adalah Ingin menjadikan Anak-anak itu Sesuatu gitu Yang bermanfaat Buat orang banyak Sesuatu yang Bisa dibanggakan Sesuatu yang Ya karena saya Membesarkan anak Kan sendiri Single parents Jadi Buat saya tuh Tanda kutip Bahwa harus Lebih-lebih dan lebih Gitu kan Menjaga mereka Karena berfungsi double Jadi ibu dan ayah Dan saya Ingin sekali Saya hanya minta Ma'Allah Supaya dalam kesendirian Saya menjadikan Anak-anak ini Saya berhasil Dengan Performa Dan Alhamdulillah Apa yang saya Dan bahkan Saya melihat Anak-anakku Cukup berhasil Alhamdulillah Dan bisa Contoh juga Buat orang Ya bangga lah Dengan Apalagi setelah Punya anak Yang Yang seperti ini Kan ada Kelemahan Ada Sakit Jadi Dapet lagi Cobaan Terus Anak aku Tetap Itu semua Karena Ya itu tadi Dasarnya Agama Kalau kita Kuat dari Fondasinya Insya Allah Kedepannya Bisa lah Diikuti Marcela Salianti Orang fokus Di parvinya Fokus di rumah tangganya Terus anak-anak Jadi banyak sekali Yang dia harus urus Akhirnya ya satu-satunya Saya sebagai orang tua Harus lebih Lebih over Mengerti Tadinya sih Tadinya sih enggak Suka kecewa Suka sedih Tapi kenapa Bodoh amat Gitu Kalau saya nangis Saya sedih Orang tua Meneteskan air matanya Itu juga Tidak baik Untuk anak Imbasnya Jadi Ya kita selalu Setiap Kesempatan Bisa mendoakan Anak yang terbaik Ya harus Mendoakan Terus Stereo Oh iya Aku sebel Sama anak ini Satu Udah jelas-jelas Barang-barang tuh Ambilnya di lemari Abis dicuci Semua kan masuk ke lemari Piring gelas Sendok garpu Tetep aja Ma air panas Air untuk apa Gitu Jadi itu segala semuanya Disedur dengan air panas Sebelum makan Atau minum Sampai detik in Sampai diturunkan Ke anak-anak Terlalu sterile Jadi Aduh apaan sih Ini anak Sampai keluar negi Juga begitu Keluar negi Air panas Orang di luar negi Kadang heran Oh ternyata sendok Apa Dicempur-cempur Sampai ada lagi Yang lucu Minyak telon Tau dong Everybody knows Minyak telon Itu kan Saya pakein Waktu baby kan Dan anak-anaknya Sekarang juga pake Untuk baby Tapi dia gak Sampai sekarang Habis mandi Minyak telonin Semuanya Ya itulah Itulah Marcella Stanias Minyak telon Sama bedak Bedak baby Gak pernah lepas Kalau keluar kota Gak ada itu Panik Pernah ketinggalan Cari dulu Beli dulu Gitu Jadi dia tuh Bener-bener Pembersih Sekali Apa-apa Ya udah deh Pokoknya Deket dia Seteh WC Semprot Tidur di hotel Udah Biar mau Nah itu Nih Ya kebiasaan Ini kan Ini bukan di endorse loh ya Tapi ini memang saya Dia pake Agak ketergantungan Akhirnya beberapa orang Yang ketemu Doa saya Yang nomor satu Anak-anak Diberi kesehatan Kuat Tabah Menjalani hidup Dan segala sesuatu Yang menimpa dirinya Jangan dianggap Itu Allah benci Kepadanya Tapi membuat kita Semakin kuat Semakin sigap Semakin harus Lebih Legowo Ya kan Menerima segala sesuatunya Sudah sibuk Menghadapi banyak orang Kadang-kadang pusing Segala macam Rumah tangga Anak Segala yang ini Tapi ya Doa saya Anak saya harus Kuat Saya mohon terus Dari Allah Dari dengan Allah Sehat Bahagia Nahipati Rumah tangganya Bisa awel Thank you mom Kalau yang dari penyenangan Dari ibu apa? Yang maga disenang Dari ibu apa? Yang maga basket Yang maga disenang Aku ajarin itu Golof Maksudnya Aku ngajarin dia Basket dan golf Kayaknya itu Maksudnya ya? Iya Cuman dua Gue basket Cuman itu doang Berarti yang bikin Basket, golf Terus apalagi Kamu sayang ibu gak? Cuman dua Enggak Aduh Oke Terus apalagi Yang bikin abang Kalau abang Abang Pergi Pergi Jangan Pergi Maksudnya gak boleh pergi Kalau suka ibu apa? Kalau suka Sukanya ibu apa? Di rumah Paling menyenangkan Apa ya? Ini kali ya Menginspirasi Termasuk hal yang bisa bikin menyenangkan Ya mungkin itu Misalnya Dedikasinya Terhadap pekerjaannya Visinya Visinya Walaupun Orangnya Hard to deal with Tapi Apa namanya Spiritnya Yang Sebagai perempuan Cukup Menginfluence Saya sih The spirit Dedikasi Determin Apa namanya Orang yang punya visi Dan misi itu Gak semuanya bisa Mengimplement Mengaplikasi Dalam hidupnya Marcel mungkin Salah satu orang yang Cukup persisten Sama Visi dan misinya Walaupun berat Tough Tapi Terus Apa namanya Mulai Jam lima Jam rata Gak pernah Gak pernah Gak pernah Quit lah Intinya Jadi Itu sih cukup Cukup hal menyenangkan Apalagi Itu bisa ditularin Dari seorang perempuan Toko saya Terutama Sedera Laki-laki Egoist Terus Banyak deh Esensi Dulu Susah diajak diskusi Tapi sekarang Mungkin Kita partner diskusi Yang cukup Ini kali ya Oke lah Relatif Lihat Maksudnya Kalaupun enggak Selalu Figurirat Bikin hubungannya Harbunan Karena mungkin Saya sama Marcel Hubungannya Lebih Profesional Lebih banyak Dia Kalau sama Olive Lebih Lebih Brother and Sister Lebih Hubungannya Lebih Seru Buat yang Seru-seruan Buat yang Fun-fun Biasanya sama Dia Kalau sama Marcel Lebih Lebih Yang Emang Kita banyak Dilibatin Dalam Perkerjaan Yang sama Jadi Hubungannya Lebih Banyak Di Perkerjaan Jadi Hubungan Kakak Adinya Lebih Beda Beda Dengan Kakak Adi Yang lain Kita Masih Tunggu Olive Terus Tunggu Sage Oh iya Sage Dan Mahijah Sepukunya Abah Selamat Sana Terus Kakaknya Mas Nanda Pakak-kakanya Dan Ibu Mertuaku Yang T Tonton 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 enggak Yang Tonton enggak Yang ke sini Tonton enggak Tonton enggak Kesini Kenapa ya Tonton enggak Kesini Tonton itu Panggilannya Magali Untuk Kakeknya Papanya Papanya Mas Nanda Dipanggilnya Tonton 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 Sagi 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 Yang 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 Kalau Sagi Ngomong Maksudnya Ngomong Apa Gimana Yang 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 Itu Momo Oh Manggilnya Mamimi Mamimi Aduh Thank you Dapat kiriman Kue-kue Cantik Dari Elnimo Tadi Aku Udah Cobain Enak Banget Ini Ada Yang Crab Crab Terus Ini Brownies Brownies Enak Ini Strawberry Cheesecake Enak Banget Dan Ini I don't know It's a Rainbow Cake Something Sini Lihat Kuenya Enak Sayang Banyak Ini Minuman Minuman Ini Enak Ini Ini Air Ion Seger Minuman Kenapa sih Ini Minuman Yang menyenangkannya Dia udah lebih terkenal Oh gitu Apa ini maksudnya Jadi dia udah lebih terkenal duluan Aku dulu kan masih kuliah Oh jadi pas ini Oh ini ya adiknya ini Adiknya itu Jadi orang udah tau Jadi gak dibully lagi lah aku Jadi dia udah Previlege Dan gak pernah dibully Kalau masuknya ada anak baru Jadi kan anak baru kan Masuk ada Masih di Plonco kan Plonco gitu kan Terus Oh ini adiknya si ini udah tau Jadi Wow Megang gue Soalnya dari TK SD SMP SMA Kuliah Bareng Ngebayang gak Playgroup aja bareng Playgroup Kak Seto Terus STK Bareng Di Sumbangsi SMP Harapan Ibu dong Oh iya TK di Harapan Ibu TK di Harapan Ibu Enggak TK di Sumbangsi dulu Oh iya TK Sumbangsi Jadi kita playgroup Kak Seto Dia udah sekolah nih kayak model Mas Kanahama Magali nih Mas Kanah udah sekolah Kita kan beda 1,5 tahun Aku ikut-ikut aja mau sekolah juga kan Playgroup Kak Seto bareng TK Cinderella dulu Kemudian TK Cinderella TK Sumbangsi Terus TK Juga nol besar Nol kecil Masuk Terus Abis itu ikut lagi SD-nya SD Islam Harapan Ibu Ngikut lagi tuh Terus SMP-nya ngikut lagi SD Islam Harapan Ibu Ngikut lagi aku Karena soalnya apa Supirnya satu Mobilnya satu di rumah Jadi dia kemana Gue harus ikut Karena kalo gak Gak ada yang nganterin Nah kuliah nih Pas kuliah di Universitas Perintah Harapan Nah ini kan Jadi ikut lagi Gara-gara disini Mobilnya satu Kalo gak suruh naik bus Ya kan Jadi yaudahlah Ikut terpaksa Padahal gue modal diterima gitu Di UI Tapi Tapi harus ikut lagi nih PH yaudah Eh pulang ya Udah ngikut kan Perginya bareng Pulang ya Suka ditinggal-tinggalin Iya jadi gue Setiap pulang tuh Nebeng-nebeng orang Untung rumah gue tuh Rumah kita ya Pada saat itu Di sekolah di Perintah Harapan Rumahnya di pinggir tol Kebonjeruk Jadi semua orang Pasti lewat tol situ kan Jadi kerjaannya pulang Jadi Kita udah gak pake sumpir Uangnya tersendiri Kamu pake sumpir kakak enggak Enggak Kamu gara-gara dia udah mulai shooting Udah mulai Banyak kegiatan Jadi abis itu Langsung kemana Sedangkan aku kan masih Bergaul di kampus gitu ya Anak basket Terus aku dulu Julusannya juga Design product Design product yang Kerjaannya After ini ya After class tuh Banyak kerjain Project-project di Bengkel gitu Jadi yaudah deh Pokoknya jadi ini Nebeng-nebeng Iya jadi soalnya waktu kuliah tuh Aku baru inget sih Iya aku mulai kerja itu Pada saat dari kuliah Nah dia tuh masih yang Giat-giatnya tuh di sekolah Karena aku cepat banget lulusnya Jadi ngejar SKSnya juga banyak Iya Terus abis itu aku langsung Lanjut kuliah lagi Nah dia udah langsung Cari duit terus kerjanya Sampai sekarang Kalau dia nyari duit Aku kuliah terus nih Kalau dia nyari duit nih Bedanya dia sama saya nih Dia nyari duit Duit datengin saya Duit nyari saya Iya Kalau dia nyari duit Duit nyari saya Gimana tuh Dia nyari-nyari Dan dicari uang Nyebelinnya tuh Dia jutek ya Terus mau menang sendiri Biasa Gaya-gaya kakak-kakak Sok tua gitu Uh Banyak yang gak menyenangkannya ya Asal tau Kalau aku bongkar semua Nanti ketahuan lagi Gitu Bisa diekspresikan ya gitu Nah diterjemahkannya sendiri Kayaknya kalau mau cerita Gimana jadi adik aku Lebih baik aku tidak ada di samping Gini nih Pokoknya gini Jadi dia bisa bicara terbuka Gitu Tom and Cat gitu Tom and Jerry Tom and Jerry Biar cantik Sok-sok mau Pokoknya harus AA gitu Sok-sok mau didengerin Rebutan Rimo TV Itu kalau channel ya Dia kan seleranya tuh Nonton Melrose Belvery Hills gitu Nah aku seleranya nonton Sri Mula Jadi yaudah Dia mau ini Terus TV-nya satu lagi Kebayang gak sih jadi harus rebutan Pokoknya gue harus ngalah Pokoknya Kalau mau dia Itu deh Tunggu ya Saya mau naro tas Pegel Yang pasti aku mendoakan Selalu sehat Lahir dan batin Happy Terus Terus Juga tambah disayang Amat keluarga Anak-anak Dan seluruh cita-cita Dan doa-doanya Dikabulkan oleh Allah Subhanallah Ameen Doa Kayaknya kalau untuk Olive Itu doa kita sekeluarga Akan hampir sama Mudah-mudahan Ya dia lekas menemukan Pujaan hatinya Dan Pasangan hidupnya Itu sih Yang lain ya Sama-sama Kita akan saling Mendoakan Diberikan kelancaran Terhadap semua Kegiatan kita Yang mungkin Cukup banyak Terus juga Di Di Diberikan Kebahagiaan Semuanya lahir batin Dan Kecukupan Dan kesehatan Otomatis saat ini Sehat Kuat Kuat Makan banyak Olahraga Jangan lupa Lihatin aku makan Mau gak Lihatin aku makan It's going to be So fun Terima kasih Sahabat-sahabat Marcella Sudah Mengikuti Hari Ya hari minggu Hari minggu ku Bersama keluarga Di rumah Ya aku cuman ingin Aku udah bisa baca Oh iya abang udah bisa baca Pinter sekali Yang bu Yang kita Yang warna itu Yang warna Abang lupisan Yang lupisan juga pintar Enggak ya bu Kecil itu Guguin Iya abang udah bisa Lebih pintar bacanya Nanti tinggal Nulisnya Dan berhitung Oke Iya jadi Sahabat-sahabat Aku bisa sampai 21 Iya betapapun Sesibuk apapun ya Kita Bisa baca Karena mungkin Gak hanya aku Yang seorang Ibu juga Masih anaknya Kecil-kecil Terus Juga Punya aktivitas Yang cukup banyak Kita tetap bekerja Kita tetap berkarya Di luar Terus juga karya kita Atau produktivitas kita Pikiran kita Tenaga kita Juga tidak hanya Dibutuhkan oleh keluarga Tetapi dibutuhkan Orang-orang seliling kita Dibutuhkan oleh Banyak orang Itu kita tetap harus Semangat Kita tetap harus Apa ya Mengerjakan segala sesuatu Dengan hati Dengan bahagia Tidak boleh Mengenal lelah Tidak boleh Putus asa Tapi sesibuk-sibuknya kita Kualitas waktu Bersama keluarga itu Tidak boleh dilupakan Seperti ini Aku walaupun jarang Tetapi Kita selalu mencoba Menyempatkan waktu Sesekali Tetapi Apa ya Dengan kualitas Karena Karena Tidak Apa ya Tidak selalu Segala sesuapunya itu Harus dilihat dari kuantitas Tetapi Dilihat dari kualitas Itu kalau prinsip hidupku Seperti itu Apapun Dalam pekerjaan Dalam kualitas waktu Bersama pasangan Bersama keluarga Kalau aku gitu Iya oke Udah bisa baca kan Udah Coba bilang nih Satu Dua Tiga Tidak Mau Jadi seneng Boleh kalau ibu pergi kerja Sibuk Emang ngerti kan Tapi ya Kalau ibu sibuk Untuk apa Jadi angkat Aduh video Tapi Kalau ibu sibuk Diluar kan ibu selalu Telepon ya Selalu video call abang Terus kalau ibu janji Pulang jam Enam Pasti ibu pulang Gak jam enam Jam sepuluh Jam sepuluh Kalau pulang Jam sebelum Bukan jam sepuluh Tapi tidur sama abang kan Tetap Tapi gak setiap hari kan Pulangnya jam satu Jam sebelum Tapi gak setiap hari kan Tetap Tetap apa Pulangnya setiap hari Pergi Pergi Boleh Yeay Boleh pergi Jangan nangis lagi loh Jangan kejarin ibu loh Dari mobil Anyway Semuanya Terima kasih Stay healthy Karena covid belum selesai Stay strong Harus disiplin juga Tetap yang sudah mulai beraktifitas Hhususnya Tetap harus disiplin Tetap harus jaga imunitas tubuh Mister peti itu makannya Comment soon Dan ya Sampai ketemu lagi Bye Sharing session Selanjutnya Nyam 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 Bye Itu dadah Kenapa dadah Kan belum selesai Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Terima kasih.